Di sini ada pertanyaan untuk menentukan besar sudut antara bidang LRS dan bidang BRS. Untuk menentukannya, kita lihat di sini LRS kita perluas menjadi KLRS, kemudian BRS kita perluas menjadi ABRS. Sehingga untuk menentukan sudut antara kedua bidang, kita tentukan terlebih dahulu garis potong antara kedua bidang. Berarti garis potongnya dalam hal ini adalah SR. Kemudian tentukan dari kedua bidang garis yang tegak lurus terhadap garis potongnya. Berarti dari bidang LRS, ini berarti kita ambil adalah LR, tegak lurus dengan SR. Kemudian dari bidang BRS, ini berarti adalah QR. QR tegak lurus terhadap SR-nya. Sehingga sudut yang dibentuk antara LR dengan QR itu adalah sudut antara kedua bidangnya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti sudutnya adalah yang ini. Kita sebut dengan alpha. Maka sudutnya adalah sudut BRL. Untuk menentukan besarnya sudut BRL, kita bisa melihat bahwa segitiga dari BLR, BL itu panjangnya, nah kita lihat panjang rusuknya 8, berarti BL di pertengahan berarti ada 4. Kemudian LR ini adalah panjang diagonal bidang dari kubus, berarti rusuk akar 2, berarti 8 akar 2. Dan panjang BR dapat kita hitung, ini 4, ini 8. Maka BR dengan Pitagoras ini siku-siku ya. Segitiga BQR itu siku-siku di Q. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka panjang BR, 4-nya kita tarik keluar, dikuadratkan menjadi 4 akar. Jadi 4 kuadrat ditarik keluar, diakarkan jadi 4. 4 kuadrat dibagi 4 menjadi 1 kuadrat. 8 bagi 4 menjadi 2 kuadrat. Berarti 4 akar 5. Nah panjang BR-nya 4 akar 5. Sehingga kita dapat menentukan bahwa sudut L-nya, karena ini persegi, ini berarti 45 derajat. Dengan menggunakan aturan kosinus, atau pakai aturan sin saja ya. Pakai aturan sin, bahwa 4 persin alfa, ini sama dengan panjang BR-nya. Jadi nama aturan sin ya, antara sisi dengan sudut yang berhadapan. Jadi 4 persin alfa sama dengan BR, berarti 4 akar 5 persin 45 derajat. Ini kita sederhanakan, 4 sama 4 kita coret. Berarti sin 45 sama dengan akar 5 dikali sin alfa. Maka sin 45 berarti setengah akar 2 dibagi akar 5. Di sini akar 5 dengan akar 5 kita kalikan menjadi bawahnya 5 dengan 2 menjadi 10. Akar 2 dikali akar 5 menjadi akar 10. Maka kalau kita hitung sudutnya, maka alfanya adalah sin inverse dari akar 10 per 10. Kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, berarti shift sin dari akar 10 per 10. Berarti nilainya adalah sama dengan 18,435 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.